Pada pertemuan sebelumnya di pebelajaran PS, kita sudah mengenal mengapa manusia hidup makhluk sosial. Masih ingat? Masih. Jajan di kantin, yang pernah jajan di kantin, banyak setelah wikian. Baik, siapa berani kesini? Biasa waktu itu di kantin jajan apa? Terakhir jajan kentang. Terakhir jajan kentang. Harganya berapa? Rp10.000. Bawah uang jajannya berapa? Biasanya Rp20.000. Kalau ekstra Rp25.000. Berarti kalau hari itu jajan kentang Rp10.000, kembaliannya berapa? Rp15.000. Kan tadi uang jajannya Rp20.000. Rp10.000. Rp10.000, betul? Betul. Nah, ketika Jason jajan membeli kentang Rp10.000, itu terjadi kegiatan ekonomi. Ya. Terjadi kegiatan ekonomi. Di mana lo fungsi kegiatan ekonomi? Kegiatan? Membeli. Berarti jajan di sini sebagai pelaku kegiatan ekonominya sebagai apa? Konsumen. Sebagai konsumen. Karena yang membeli dan yang mempunyai. Pelaku, konsumen dan distributor. Ada dua pelaku kegiatan ekonomi. Berarti kalau begitu, siapa bisa menjelaskan kegiatan ekonomi? Nah, keras ya, keras. Kegiatan yang dihapkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Siapa yang setuju dengan jawaban Katrin? Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk membeli kentang Rp10.000, ini kebutuhan hidup sehari-hari. Oke. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk membeli kentang Rp10.000, ini kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, karena melakukan kegiatan produksi, maka pelakunya disebut... ...Proshusten. Terima kasih. Terima kasih. Sudah tahu belum? Sudah. Pasti tahu, sudah diadakan dari sejak kalian teka pastinya. Nah kata-katanya kita ganti berhubungan dengan kegiatan ekonomi Wahai kawan apakah tau kegiatan ekonomi Wahai kawan apakah tau kegiatan ekonomi Produksi, distribusi, lalu juga konsumsi Produksi, distribusi, lalu juga konsumsi Wahai kawan apakah tau kegiatan ekonomi Produksi, distribusi, lalu juga konsumsi Produksi, distribusi, lalu juga konsumsi Tadi kita mengikuti penjelasan dari video, dari gambar, dari nyanyi Nah untuk lebih konsumsi apa yang sudah kita pelajari hari ini Maka itu akan mengajak kalian berproses sesuai dengan yang diminati oleh kalian Karena setiap orang kan pasti minatnya mungkin ada yang sama ada yang berbeda ya Ada yang kalau belajarnya lebih paham dengan kalau ada banyak gambar Paham yang cepat ya Ada yang lewat dunia ini pahamnya juga cepat Ada yang lewat bercerita Oke itu ya Maka gue akan membagikan tugas sesuai dengan yang kalian minati Yang pertama Boleh kathrin kesini diambil kertasnya Tugas kelompok kalian berarti menceritakan kegiatan ekonomi berdasarkan alurnya ya Begitu juga dengan kelompok rojo Boleh nanti dibuat Sesuai dengan alurnya Lalu kelompok Ini kelompok yang belajarnya Bagi suka dengan gambar supaya cepat menerusnya Boleh diopor ke temennya Tidak apa ya 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 Terus Wah peminatnya yang belajar lewat nyanyi Ternyata ada lebih banyak ya Ada kelompok Ken, kelompok Angel dan kelompok Yesi Kelompok Yesi Nah Untuk kelompok Angel, Yesi dan Ken Boleh mencatat lapunya dulu Supaya nanti bisa tampil di depan ya Mempresentasikan hasil belajar menyanyinya Dan nanti Kelompok Jojo, kelompok Katrin Akan menceritakan juga di depan Mempresentasikan hasil cerita kegiatan ekonominya Dan kelompok Tio akan mempresentasikannya dengan nanti di depan berurutan sesuai dengan gambar yang kalian miliki Akan menjadi alur kegiatan ekonominya Anak-anak Anak-anak Baik Pak Paris ya Pertama yang akan di presentasi kelompoknya Janet Yang akan menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi Dari padi lebih tang Angular Silahkan bagaing bentuk Tio Ini adalah selesai petani menanam padi. Setelah cukup umur, petani memanen padi dan melalui. Setelah hadir mengadih, padi akan dibawa ke tempat ke jalanan untuk dijadikan berat. Setelah dibiarkan, dibuatkan. Selain itu, mengolah beras menjadi nasi. Setelah jadi siap menurutkan berat. Baik, itu tadi penjelasan kelompok FN tentang kegiatan ekonomi dari mulai menanam padi sampai menjadi nasi. Jadi ada review senior yaitu petani, ada distributornya yang mengatakan atau mendistribusikan tadi beras. Lalu dibeli oleh konsumen, dimasak dan akhirnya siap berkonsumsi. Begitu ya, tepuk tangan untuk channel. Ya. Baik, berikutnya ini penampilan dari teman-teman kita yang sangat hobi menyanyi. Sehingga kalau belajar pun harus dengan menyanyi dan akan lebih cepat memahami. Sudah siap semuanya? Ya. Wahai kawan, apakah tahu kegiatan ekonomi? Wahai kawan, apakah tahu kegiatan ekonomi? Produksi, distribusi, lalu juga konsumsi. Produksi, distribusi, lalu juga konsumsi. Terima kasih. Dibuang tangan untuk kelompok beja yang supaya. Ya, setelah tadi kita mendengarkan kelompok penenangi, juga kelompok menisim gambas. Nah sekarang kita akan mendengarkan kelompok beja yang akan menceritakan tentang alur kegiatan ekonomi. Silahkan di video hal lain. menangkap ikan menggunakan kapal ke laut setelah dipisahkan ikan akan diantar ke pasar setelah dipasar ikan itu dipotong oleh distributor untuk dibual pada konsumen terus setelah digoreng ikan itu siap di sampah oleh konsumen kami akan menjelaskan cara membuat perantan dari kayu pertama kita harus mencari pokok sokongan di belakang kedua dan lebih di depan pokoknya kita ikut kayu menjadi gondongan lalu kita panggilin petang rajin kayu lalu kita jadit akan dikirim ke kapal ke bawah lalu itu akan dikirim ke kapal ke bawah kita mempelajari tentang proses kegiatan ekonomi sekarang itu mau mengajakkan diri kalau ingin tahu pemahaman kalian tentang apa yang bisa kita belajar di hari ini itu memberikan lima soal saja silahkan dibuat dulu tempatnya di buku latihan UKSnya dari nomornya seperti ini ini satu sampai bukan lima terus cukup dua terus cukup dua terima kasih 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 terima kasih